Dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan sebagai anggota Badan Permusyawartan Desa Masa Jabatan 2021-2027 mengganti asal waktu anggota Badan Permusyawartan Desa sisa Masa Jabatan 2020-2026 Bupati Pasir Dr. Fahmi Fadli melantik anggota Badan Permusyawartan Desa BPD Desa Pulau Ranto dan Desa Saing Perupuk Masa Jabatan 2021-2027 pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawartan Desa Olong Pinang sisa Masa Jabatan 2020-2026 Kesebelas anggota BPD Desa Pulau Ranto Saing Perupuk dan Desa Olong Pinang dilantik di kantor kecamatan Tanah Gerogot Kamis 25 November Yang turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasir Chandra Irwandi dan Camat Tanah Gerogot Muhammad Guntur Selain itu hadir pula Camat Pasir Belengkong, Sekretaris Camat Batu Engau dan Ramil Kapolsek Tanah Gerogot serta sejumlah kepala desa dan tamu undangan Dalam sambutannya, Bupati Pahmi selain menjelaskan tugas anggota BPD yang diantaranya mengusulkan program untuk kepentingan desa Bupati Pasir juga kembali mengingatkan Kepala Desa untuk mendatau warganya yang belum terdaftar peserta BPJS Baik itu undang-undangnya, peraturan pemerintahnya, bahkan peraturan daerah tentang BPD supaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak ada pelanggaran dan terus kolaborasi dengan Kepala Desa seiring sejalan dalam melaksanakan pembangunan yang ada di desa Saya berharap semua pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat pemerintah dari Camat, Kepala Lurah dan Kepala Desa ikut berpartisipasi sama-sama masyarakat untuk mensusiaskan BPJS Kesehatan Gratis yang dilakukan program pemerintah daerah jangan sampai masyarakat yang ada di desa, di tingkat desa Kepala Desa tidak memperhatikan masyarakatnya kami berharap dengan capaian di atas 95% Universal Head Coverage bisa tercapai makanya nanti kami akan terus memantau, mengevaluasi sampai sejauh mana Camat dan Kepala Desa mendata warganya untuk mendaftarkan sebagai anggota BPJS Saya tak gratis selamat menikmati